Ketika Anda pergi ke pertandingan sepak bola dan Anda tebak skor, itu adalah bagian dari judi. Karena memang apapun yang Anda lakukan, skor berapapun yang Anda pasang, itu nggak akan mempengaruhi pertandingannya. Kalau itu kemudiannya ke saham, kemungkinan besar bila Anda melakukan konsep yang paling basic, yaitu adalah membeli saham dan disimpan. Ya, berarti itu sedang terjadi investasi di sana. Mas Alian, tadi dari beberapa pertanyaan yang masuk, ini mungkin berharap sudah bisa mulai membedakan antara investasi itu apa dan judi itu apa. Tapi boleh kita kembali kasih penguatan, Mas Alian, tentang tema kita ini, judi dan investasi itu beda? Silakan, Mas Alian. Ya, sayang sekali ini waktunya pendek. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang yang tadi, maka judi dan investasi itu datangnya dari kita. Nah, saya mohon di bagian keempat ini mau mengambil sudut pandang ada judi dan investasi dari sudut pandang barangnya. Oke. Contoh begini, kalau misalnya kita itu adalah pertandingan sepak bola, di mana pertandingan sepak bola itu ada dua tim yang bertanding, maka bila kita mau mengatakan begini, yaudah deh, saya kayaknya mau ngambil skor, ganjil. Saya mau ngambil skor, genap gitu ya. Apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari perjudian. Kenapa? Karena ketika kita mengambil ganjil atau genap, nggak akan mempengaruhi pertandingannya. Oke. Apakah kalau banyak orang yang mau milih ganjil, maka yang terjadi adalah pertandingan dengan hasil skor yang genap? Apakah ketika kita milih genap, akan menjadi hasil pertandingan yang ganjil? Atau kalau kita bilang, oke dah, saya mau ngitung yang namanya penaltinya tiga kali. Apakah kalau kita bilang tiga kali, ya muncul jadi lima kali? Jadi berubah pertandingannya? Tidak kan? Nah, itu adalah murni Anda sedang melakukan tebak-tebakan pada sebuah kegiatan. Nah, ketika kita itu pergi ke saham, saham itu adalah bagian yang namanya dasarnya adalah investasi sebenarnya awalnya. Itu nanaman modal. Jadi kan kalau yang namanya saham itu, perusahaan yang tadinya 100% kepemilikannya milik perusahaan, tiba-tiba ditawarkan kepada publik, eh tolong dong pada berinvestasi di perusahaan saya ya, tanamkan modal Anda 30%-nya. Lalu kalau nanti perusahaan saya menjadi besar, kamu mendapatkan pembagian keuntungan dari perusahaan. Jadi yang namanya saham itu, gerbang pertamanya sebenarnya memang diminta orang untuk menanamkan modal. Menanamkan modal itu adalah terminologi dasar daripada investasi itu sendiri. Jadi memang ada sebuah pasarnya, barangnya yang memang awal dasar muasalnya adalah diperuntukkan untuk perjudian. Contohnya ya kayak kita itu berbicara mengenai tanding sepak bola, kita milih ganjil-genap, atau kita pergi ke kasino, kita ngambil rolet, kita lihat ganjil-genap, apakah ketika banyakan orang yang memilih genap, hasilnya keluarnya ganjil? Enggak dong. Karena kan hanya masalah teori probability saja. Dan tidak mempengaruhi apapun keputusan yang kita ambil terhadap hasil yang akan keluar. Itu judi. Tapi ketika kita berdatang ke saham, saham dasar pertama kali kita datang, itu sudah memang bagian dari permintaan investasi. Baru berkembang. Karena harganya bisa naik akibat untung perusahaannya, sehingga banyak orang yang ingin membeli saham tersebut, maka jadi hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran itu jadi ruang gerak orang dagang. Kan orang dagang itu pasti datang dari hukum permintaan dan penawaran dong. Kalau barangnya langka, harganya mahal, pedagang minat untuk masuk karena marginnya tebal. Kalau barangnya udah jelek, marginnya tipis, suffering, pedagang akan turun. Kenapa? Karena pembelinya akan taking control terhadap pricing dan neken harga. Nah, sedangkan ketika kita itu gak jelas ngapain, tiba-tiba ya saham pun bisa kita judiin. Jadi ada dasar dari barangnya, yang memang sebenarnya didesain untuk perjudian, ada didesain untuk investasi, tapi bisa berkembang ke tempat yang lain. Kalau yang namanya instrumen seperti investasi di saham itu dijadikan tebak-tebakan, ya jadi judi juga. Lagi-lagi ini tergantung bagaimana perspektif kita melihat dan juga menilai ya, Mas Ryan. Jadi apa yang harus dilakukan, Mas Ryan, untuk bisa membedakan mana investasi dan juga mana judi? Ya tadi, di penjelasan yang sesi keempat ini, ketika Anda pergi ke pertandingan sepak bola dan Anda tebak skor, itu adalah bagian dari judi. Karena memang apapun yang Anda lakukan, skor berapapun yang Anda pasang, itu gak akan mempengaruhi pertandingannya. Itu jelas gitu. Kalau Anda pergi, oh saya ini perginya ke kasino, tapi saya investasi loh, kok bisa gitu. Jadi udah salah gitu. Tapi kalau kita perginya ke saham, kemungkinan besar bila Anda melakukan konsep yang paling basic, yaitu adalah membeli saham dan disimpan. Ya, berarti itu sedang terjadi investasi di sana. Baik, baik. Sesimpel itu sebenarnya. Ini berlaku gak sama semua instrumen investasi, Mas Ryan? Iya. Lekas kita sekarang melihat yang namanya beli properti gitu. Propertinya apa? Oh iya, nanti mau saya sewain. Kan berarti kembali ke yang pertama kali kita bilang, sama seperti punya sapi, menikmati susunya tuh. Nama kita beli ruko, kita sewain. Berarti kan kita rukunya gak pernah hilang, tapi kita dapat susunya dari si ruko itu yang dihasil dari kita sewain kan. Ya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita itu jual, kita beli ruko, dua bulan kemudian kita jual kalau ada yang cocok harganya. Nah, itu kan seperti lagi dagang sapi kan. Iya, iya, iya. Jadi kan sebenarnya prinsip dasarnya mau dilakukan dimanapun sama saja. Oke, baik. Tunggu. Tadi ada satu, saya coba lihat deh. Ini 0817-19243 sekian-sekian katanya. Oh, ada kelas pembelajaran gak untuk investasi, baik itu properti, saham, atau mungkin juga trading di bidang lainnya? Wah, ini, terima kasih pertanyaan inilah yang membuat saya bisa jualan di semangat. Anyway, sebenarnya tim saya itu setiap bulan itu selalu membuat kelas. Jadi ada kelas khusus untuk trading saham. Lalu ada juga kelas untuk investasi saham. Ada juga kelas untuk belajar mengenai cryptocurrency. Ada kelas untuk membeli emas. Itu kita setiap bulan itu kita rotasi. Ada juga kelas untuk merencanakan aset, yaitu adalah aset planning untuk bagaimana mendapatkan passive income dari multi-instrument. Itu kita juga ada. Jadi, kita memang milih kelas seperti itu. Mungkin kalau untuk Bapak dan Ibu bisa lihat ke Instagram saya ya, di Ryan Philbert. Nanti tinggal DM aja, nanti kita akan bantu untuk arahkan ke tim untuk bisa bertanya lebih jauh. Oke, baik-baik. Mas Alian, waktu kita tanggung nih, dari sekian banyak pemaparan dan juga pertanyaan yang masuk dari WhatsApp kami, intinya mereka ingin mengetahui apa sih sebenarnya tolak ukurnya ketika investasi itu memang berbeda dengan judi, mas Alian. Sehingga bagi para smart business yang ingin memulai investasi itu nggak takut untuk melangkah gitu loh, mas Alian. Ini kan kembali lagi ke statement awal ya, kalau tahu ilmunya itu bukan berarti gambling atau judi, walaupun kadang-kadang harus rugi dan juga harus untung gitu loh. Nah, apa yang menjadi konklusi perbunyakan kita, mas Alian? Cukup panjang, 3 menit? Silahkan. Ya, kalau saya mungkin gampangnya begini ya. Pertama ya, kita harus memilih yang namanya instrumen yang memang jelas biasanya diperuntukkan untuk berinvestasi. Anda membeli properti, membeli emas, membeli saham, membeli obligasi, deposito. Anda sudah datang ke tempat yang tepat. Memang itu adalah kendaraan investasi. Tapi masalahnya ada yang kendaraan investasi larinya kenceng, tapi resikonya tinggi, ada yang larinya pelan, resikonya pelan. Contohnya investasi, misalnya ada penempatan pada obligasi, ya itu pasti itu kan pelan gitu. Ya, untungnya juga terbatas gitu. Nah, itu sudah benar masuknya ke sana. Nah, tapi kadang-kadang ketika kita sudah masuk mau membeli saham, semangat 45, kebingungan yang muncul tiba-tiba jadi gini. Saham apa ya yang mesti dibeli ya? Ah, saya tanya Mas Dari lah. Mas Dari beli saham apa? Nah, disini mulai tebak. Disini mulai tebak. Nah, disini yang sebenarnya tidak boleh. Misalnya kan gini, kalau misalnya orang-orang, ah gak apa-apa lah saya ikutin, keuntung. Nah, kan jadi begitu kan? Nah, keuntung adalah investasi. Kalau rugi, saya judi. Jadi begitu. Nah, itu yang gak boleh. Jadi, nah bagaimana Mas Ren lho? Saya gak ngerti pemula, saya gimana cara beli saham kalau saya gak ngerti, saya gak bisa ketahui Mas Ryan, saya juga gak ketahui Mas Dari. Sebenarnya gampang saja, seperti yang tadi, bahwa saham itu kan membeli perusahaan. Masa iya dari 700 perusahaan yang di Bursa Eiffel Indonesia, 3.000-5.000 saham yang ada di Nasdaq, yang ada di Amerika. Masa satu biji pun Anda gak pernah ketahui produknya. Mustahil banget Anda tinggal di mana? Atau gak pernah keluar rumah, tapi bukan akibat pandemi, tapi sudah dari dua abad yang lalu. Tapi gak pernah ketemu produk. Anda diam di rumah pun, Anda ketemu produk kok. Di lepan layar saya, Apple yang dicokot, handphone saya, udah pasti punya-nya dari mana. Itu semua tuh bisa Anda beli sahamnya. Jadi, itu gak tahu, saya hampir kehabisan kata-kata kalau ditanyakan begitu susah. Begitu susah karena Anda tidak pernah nyoba. Karena Anda berpikir adalah, saya harus bisa dulu, ngerti dulu baru investasi. Saya jamin gak akan pernah bisa. Gak bisa. Jadi yang perlu dilakukan, itu Anda coba. Tapi kalau Anda nyobanya gede banget, namanya itu jadi spekulasi. Coba kayak saya nih, saya ceritakan sedikit. Teman-teman saya bilang, eh saya gak ngobrolin mengenai NFT dong, gimana cara ngejelasinnya. Sudah dijelaskan berkali-kali. Gak bisa. Gak kebayang. Tapi saya kenapa bisa? Oh, gampang. Saya waktu itu, ih gambar lucu banget kayak gini, kok disuruh beli ya? Harganya mahal banget nih, sampai 300 ribu. Coba beli ah. Harganya 300 ribu yang paling murah. Ada yang 40-50 juta, saya gak mau. Oh, ternyata kenapa ini jadi disebut NFT? Karena masuk ke wallet saya, nempel. Saya bisa cerita sama semua orang, eh kamu semua di seluruh planet ini, kamu tahu gambar ini? Tahu siapa yang punya? Ini punya saya. Loh, bukti digitalnya gimana? Tuh, kamu cek pada network. Nah, jadi cara belajar yang paling bagus untuk mengerti sesuatu, memang Anda harus coba. Apalagi hari ini jamannya digital loh. Anda bilang, saya mau pergi ke bank. Bank yang mana ya udah digital semua? Saya mau transfer uang. Emang Anda pernah pergi ke bank untuk transfer uang hari ini? Atau Anda cuma pencet-pencet doang? Susah sekali kan mengimajinasikannya. Ya, entah itu asalnya adalah Anda mau ngomong ada investasi trading atau jundi, pada akhirnya itu yang membuat Anda paling gampang itu untuk bisa mulai dari investasi itu. Anda pergi ke tempat yang benar. Udah benar dong investasi saham? Gak salah. Oh, beli kripto? Gak salah juga. Karena memang boleh sebagai kripto aset. Tapi kan pada akhirnya adalah harus nyoba. Sehingga Anda gak overwhelming nih. Kepala ini mikirnya terlalu banyak, tapi akhirnya jadi bingung sendiri. Karena gak ngerti yang mana yang mesti dibayangkan. Gila. Baik. sub indo by broth3rmax